Halo selamat pagi pebersa, jumpa kembali bersama saya Primal Fernia selama 30 menit depan dalam kabar dunia. Sebanyak 89 jasad ditemukan diduga para pengikut dari sekte sesat yang berpuasa hingga mati di Kenya. Selain itu kami memiliki kabar lain mengenai ketegangan yang terjadi di wilayah sengketa Laut Cina Selatan di mana kapal penjaga pantai Cina menerobos keperairan Filipina dan mengintimidasi kapal penjaga pantai Filipina. Simak selengkapnya di kabar dunia bersama saya Primal Fernia. Ya kapal penjaga pantai Filipina berseteru dengan kapal penjaga pantai Cina di Laut Cina Selatan. Kapal Cina menerobos wilayah Laut Filipina dan mengintimidasi kapal penjaga pantai Filipina. Persediaan pangan dan bahan bakar minyak semakin menipis di seluruh penjuru Sudan menyusul perang saudara yang kembali pecah sejak 15 April lalu. Sejauh ini sudah 500 orang tewas, 4.200 lainnya terluka. Ada sebanyak 385 warga negara Indonesia di Sudan yang berhasil dievakuasi menggunakan pesawat komersil GA-991. Gelombang pertama repatriasi WNI dari Sudan ini dilakukan menyusul kondisi keamanan di negara tersebut yang tidak stabil dan juga membahayakan. Bukan hanya Indonesia saja, namun negara-negara lain juga mengevakuasi warganya dari Sudan. Kelotter pertama warga negara Inggris yang dievakuasi dari Sudan telah tiba di Inggris. Pemerintah Inggris mendapat kecaman karena dianggap lamban dalam mengevakuasi warganya. 89 pengikut aliran sesat di Kenya puasa hingga mati demi mencapai surga. Selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Pemerintah kembali lagi di kabar dunia. Korban dari sektes sesat di Kenya kali ini terus bertambah. Hingga saat ini polisi telah menemukan total 89 jenazah termasuk diantaranya anak-anak yang terkubur di area peternakan milik pendeta Paul McKenzie. Ia mendoktrin para pengikutnya untuk melakukan puasa hingga mati. Seperti juga di sebagian wilayah di Indonesia, suhu panas tinggi tidak biasa. Juga tengah melanda Spanyol. Tim medis memperingatkan agar anak-anak dan menulat tetap berada dalam rumah pada siang dan juga sore hari. Negara Argentina tidak lagi menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat untuk transaksi impor dengan China. Seri terbaru film Transformers Rise of the Beast segera tayang di bioskop. Kabar selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Kembali lagi di kabar dunia, pemirsa aktris Angelina Jolie beserta sejumlah selebriti lainnya termasuk dalam undangan jambuan makan malam yang digelar oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Mereka kali ini diundang pada acara makan malam karena akan menyambut kedatangan Presiden Korea Selatan, Yoon Se-kyo. Film layar lebar seri terbaru dari Transformers Rise of the Beast segera tayang di bioskop di awal bulan Juni mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa.